Salam Satunya Li, Wani Halo Dulur Dulur Bonek Bonita Dimanapun kalian berada, senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai anda semua Dalam Persebaya Update, sebelum kalian tonton video ini Pastikan kalian subscribe dan klik notifikasinya Terima kasih, oke kita langsung saja Persebaya Update, Selasa, tanggal 7 September 2021 Momentum, Persebaya Surabaya bangkit dari kekalahan Pekan Perdana Tim asal Jawa Timur, Persebaya Surabaya mengusung misi bangkit setelah menelan kekalahan telak dari Borneo FC pada Laga Perdana Kekalahan dengan skor 3-1 membuat Persebaya menjadi tim yang menelan kekalahan dengan defisit paling besar Hal itu akhirnya membuat Persebaya terpelosok di juran klasemen sementara BRI Liga 1 2021 Kini, Persebaya memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan ketika bertanding melawan Persikabo 1973 Aji Santoso selaku pelatih Bajul Ijo telah menyatakan timnya akan segera bangkit setelah kekalahan melawan Borneo FC Mengingat perjalanan kompetisi yang masih panjang Aji Santoso ingin timnya tancap gas mengarungi kompetisi musim ini Ex-pelatih Timnas Indonesia itu berharap anak didiknya bisa mengambil hikmah dari kekalahan pada Laga Perdana Kita akan evaluasi pertahanan, karena harusnya gol-gol lawan tidak perlu terjadi kalau tidak ada situasi one-on-one Ujar Aji Santoso Saya juga telah sampaikan untuk langsung fokus ke Laga berikutnya, perjalanan masih panjang Tidak perlu berlarut-larut, harus segera bangkit, tegasnya Menanggapi penampilan persebaya Surabaya masih jauh dari gaya permainan yang selama ini mereka peragakan Komposisi skuad juga belum optimal Apakah dengan begitu pelatih Aji Santoso akan menambah pemain baru sebelum jendela transfer ditutup Tidak, saya sudah sampaikan dalam waktu dekat ini pemain kami cukup Empat pemain asing sudah dan menurut saya tidak perlu menambah Ini masih Laga Perdana dan masih ada 33 pertandingan Kami tidak perlu menambah pemain, kata Aji mengakhiri Keseruan Laga antara persebaya kontra Persikabo 1973 dapat Anda saksikan secara langsung live Indosiar Sabtu, tanggal 11 September 2021 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Oke dulur, demikian info yang dapat Mimin bagikan saat ini Semoga bermanfaat Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan share video ini Terima kasih, sampai jumpa kembali Salam satunya Li, Wani Terima kasih telah menonton!